Pantai di Jakarta Silahkan Ancol Yes Makanan khas Jakarta Yang terbuat dari telur Dan sakat maris Dan pasti bukan karak telur Pasti bukan karak telur Pasti bukan karak telur Pak Anis mulai mengerti ya Pasti bukan karak telur Saya sudah kena ancol tadi Yang membuat Jakarta Itu indah Jawabannya Salah Yang membuat Jakarta itu bukan indah Delapan menur Monumen yang ada di Jakarta Jawaban terobosan Apa? Ramai Halo selamat malam pemirsa Tenang sekali kita berjumpa lagi dalam WB Waktu Indonesia Bercanda Nah ini menjadi satu dari pertanyaan saya Saya sering sekali melihat wajah-wajah penonton yang sama ya Ini mungkin kalian ketagihan dengan solusi-solusi yang diberikan oleh motivator saya ya Ya kan Tagihan Emang kita ngapain bu? Nah ini kalau saya lihat kayak bedu nih Sering sekali hadir ke acara ini ya Bukan ketagihan bu Kenapa? Kebutuhan Pak jangan dibuka pak 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 Selamat malam Selamat malam Selamat malam Pak Apa kabar semuanya Baik Baik Tadi dalam perjalanan saya kesini Iya Saya lihat orang Kesana Ya iya kalau dia kesini ya dia ikut bareng calon Akhirnya saya kasih tau Papa saya kesini Wah dia kesana Akhirnya saya ikut dia kesana Dengar-dengar Hari ini PP sudah mengundang dua orang yang akan memberi motivasi yang benar sama kita Ah Iya pak Suroso Serius pak Serius Serius pak Yaudah Ini serius nih serius ya Kita undang Bapak Anies Baswedan dan Bapak Sandiaga Puno Buang biasa betali binatamu kita pada malam hari ini Cak Ini sebuah kehormatan bagi WIB kedatangan beliau berdua ya kan Saya gak menyangka bahwa akan secepat ini beliau hadir disini Mungkin Pak Anies punya pertanyaan buat Cak Lontong bisa diselesaikan langsung disini Pak Anies Buat Cak Lontong nih Iya buat Cak Lontong Cak kenapa mukanya takut sih Mak ada waktu buat ngambil rapot anak saya Pak Jangan tangisan dong Ini kan disini untuk sharing Boleh ngomong Pak Anies kalau punya pertanyaan Selama ini kita selama ini dibohong-bohongin Nih Pak Anies sama Bang Sandi yang bonggung nanya Cak gimana nyelesaikan soal kemacetan ya Cak di Jakarta Ayo Ayo Begini adik ya Eh kok dia dipanggilnya loh Jawab yang mereka Oke Nih Pak Anies Jakarta katanya identik dengan macet Ya Saya tidak percaya 100% Kenapa Karena saya juga sudah ya lebih 10 tahun saya tinggal di Jakarta Pengalaman saya jam 1 jam 2 malam saya gak pernah lihat Jakarta macet Artinya Jakarta itu tidak identik dengan macet Kalau jam 1 sampai jam 3 pagi itu bisa dibikin gak macet Kenapa jam 1 sampai jam 4 sore bisa macet Ya karena orang kerja Makanya kita usahakan siang orang tidur semua Yang gak macet Ini serius nih Pak Karena kalau udah macet nih kita sampai gak bisa jalan gitu Ini tinjuan teknis ya Kenapa sih terjadi macet Karena kendaraan di depan kita berhenti Betul kan Pak Betul Iya Coba kalau kendaraan di depan kita jalan Gak macet Semua begitu Itu penyebab macet Tapi kenapa macet menjadi semakin panjang Karena perilaku kita juga Sudah tahu depan mobil kita berhenti Kita ikut-ikutan berhenti Ya Allah Ya kita panjang Dan panjang Itu Berlaku ikut ikutan Oke tempat tangan buat Pak Anies Bawa ikut-ikutan Bawa ikut-ikutan Bawa ikut-ikutan Ada tiga orang Mamat, Budi, Wawan Betul Mamat, Budi, Wawan Tahu dia Mamat, Budi, Wawan Perhatikan baik-baik Mamat Itu Penjual buah Mamat, Penjual buah Budi, Penjual baju Budi, Penjual baju Wawan, Penjual parfum Wawan, Penjual parfum Nah suatu hari terlihat mereka bertiga ini kan Tahu paham ya Datanglah Satpol PP Melakukan penertiban Semua lari kalang kabut Siapa diantara tiga orang itu yang tidak ditangkap oleh Satpol PP Pak Anies dulu mungkin Mungkin Pak Anies punya pandangan Siapa diantara tiga yang tidak ditangkap Pak Tiga-tiganya gak ditangkap Wah Alasannya Alasannya kenapa Alasannya mereka berjualan di tempat yang benar Wah Serdar-serdar Satu hal yang Masuk akal Positif Pak Sandi punya Pak Malah belanja mereka Malah belanja Satpol PP Bang Sandi coba kalau menurut Bang Sandi Siapa yang ditangkap Satpol PP Yang lolos Yang lolos dari Satpol PP Yang tidak tertangkap Yang lolos Mamat Mamat penjual buah Penjual buah Penjual buah Alasannya Dia jual buahnya ke Satpol PP Dia rujak Oh biasanya panas ya Kasih buah biar seger Oh biar rujak gitu loh Cak Ya kalau buah baju Satpol PP udah pake seragam Masa Satpol PP dateng gak pake baju Iya kan Iya betul-betul Jadi dia belinya buah Cak Masuk akal Cak Masuk akal Masuk akal Masuk akal ya Coba coba Yang jual buah siapa Pak tadi Pak Mamat Mamat yang gak ditangkap Pak Kenapa Sama dengan Pak Sandi berarti Iya Kenapa Alasannya sedikit berbeda Kenapa Karena Mamat lagi gak jualan Waktu itu gak musim buah Pak Jadi gak jualan Ayo Di Jakarta itu buah apapun ada Justru kalau di daerah itu musiman Tapi di Jakarta buah apapun ada Oke Siapa tau Pak Buah durian aja kalau kita cari semangka nemu kok Buah durian aja kalau kita cari semangka nemu kok Buah durian semangka nemu gitu gimana maksudnya Nah iya buah durian itu kalau cari semangka nemu Karena dijual di toko buah biasanya Oh semuanya ada ya Coba saja kita langsung jawab aja Jawaban Pak Anies tadi mendekati benar Tuh Tidak ada satupun diantara ketiga ini yang tertangkap Tapi alasannya Karena memang mereka tidak sedang jualan Terus Terus Tadi katanya penjual baju penjual buah penjual parfum Memang wawan itu penjual parfum Budi penjual baju Mamat penjual buah Tapi waktu ada catul bibit datang Mereka tidak sedang jualan mereka sedang jalan aja Namanya penjualnya jualan Pak Ini saya tanya mas ya Saya ini disebut pelawak Iya Semua menyebut saya Pelawak Pelawak Pekerjaan saya adalah Pelawak Saya tanya Apa saya waktu ambil rapot anak saya melawak Enggak belum cahadar dimarahin Pelawak itu melawak pada saat bekerja Di luar itu Yang enggak Penjual buah jualannya saat jualan Masa saat tidur Dia jualan buah Enggak lah Wah berarti jawaban Pak Pani Sampir mendekati Benar Memang dia penjual 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 Tapi tidak jualan Ya Bapak yang ceritanya enggak lengkap Terus ngapain satul PP datang kalau enggak jualan Satul PP datang mau melakukan tugasnya Penjualan yang lain Iya sih Itu enggak pengen di pinggir jalan Apa bertiga itu Ya kalau di tengah jalan Kita berapa mobil Itu di pinggir dong kalau jalan Anda ini kadang-kadang Menyarankan hal yang berbahaya Kita akan mengajak bintang tamu kita ini Kalau datang ke WIB Enggak ikut bermain dalam teka-teki sulit Kayaknya enggak langsung Wah kita ajak Pak Anies dan Bang Sandi Aga Undo-Undo Bermain dalam tetes Teka-teki sulit Selamat Ya bagaimana Ari Ini saya senang sekali ini Peserta yang sekarang luar biasa Kenapa? Karena saya tahu Pak Anies ini peduli sekali dengan dunia pendidikan Betul Setelah ikut kuis ini Saya berharap Pak Anies makin peduli pada dunia pendidikan ya Emang kenapa sih kuis ini kan? Kuis ini menunjukkan bahwa Kualitas intelektual kita jauh Pak Kamu meremehkan kita Dengan adanya kuis ini Pak Ini tidak se Ini masalah Jakarta lebih sulit Dibandingkan masalah ini Pak Jakarta masalahnya enggak terlalu sulit Tapi jawaban Tete sini lebih sulit Dibanding masalah Jakarta Pak Ini Pak Anies Kita ini didudik orang tua nih Sampai mulai TK sampai kuliah Pak Rasanya tidak ada artinya di hadapan dia nih Pak Betul Pak Baiklah calon tahu sebelum ini kita harus membacakan dulu peraturannya nih Ini peraturannya Nanti akan ada kotak-kotak di sana Bisa menjawab satu pertanyaan benar mendapat nilai 100 Menjawab salah tidak mendapat nilai Tidak menjawab berarti tidak tahu Ya iya Ya iya Makanya langsung berubah Cak Ya iya Makanya segelana banget Ini dimulai kan mulai Dan yang paling harus kita garis bawahi Mengganggu ketertiban kuis dipotong 50 Siap kita bukain di DTS kita Kata bantunya adalah Jakarta Dimana letaknya? Oke di now Jakarta Iya Jadi semua pertanyaan di DTS ini berkaitan dengan kota Jakarta Kita beri kesempatan pada tim A terlebih dahulu Silahkan Pak Anies Anies dan Ari Griting memilih nomor berapa? Saya pilih tiga menurun Tiga menurun? Tiga menurun? Ada lima kotak berawalan huruf A Gampang sekali Buat Bapak gampang Belum dibahat aja Tiga menurun? Pantai di Jakarta Silahkan D.A Ancol Ancol Ini Pak Anies yang jawab loh Ini Pak Anies yang jawab loh Saya gak tahu yang jawab loh Yes Ancol Kalau saya kan sering sakit hati Iya Oke ya betul Masuk akar Sebenarnya Kak Apa Pak jawabannya? Ancol 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 Sesuai jumlah kotak Menurut kita semua memang ancol Dia mah bisa Asoy Pokoknya ini Pak Anies yang jawab loh Saya gak mau tahu Sebelum kita lanjutkan Nih Pak Anies dan Bang Sandiakon Delapan kalau dibagi dua berapa? Nah ini teksnya nih Pak Elah-elah ini biar mengurusi pendidikan Wah Kalau ini berapa saya? Ayo Delapan bagi dua Delapan bagi dua Delapan bagi dua Delapan bagi dua Empat 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 Bapak lapan bagi dua berapa pasan? Empat Empat Yang kalau menurut kita orang umum nih Pak Empat Lihat nih menurut dia nih Pak Kalau menurut kita Delapan dibagi dua itu nol Tuh Ini Pak Selain kan delapan itu gini Iya saya bagi dua Ini kalau dibagi dua Loh Nol Itu Itu yang terjadi disini Apakah pantai di Jakarta? Kita kunci jawabannya Ancol Oh salah Salah Kurang tepat Dilempak ke tim B Ingat Pak Pantai di Jakarta depannya apa? Ya jangan ancol Udah gak mungkin itu Abis Abis Snya dua Snya dua Abis Snya dua gak takut batuk Pak Snya dua Ini gak Ini kok mulai Cak lontong-cak lontongan ya? Gak tau Sering nonton Salah saya apa sih? Coba kita lihat Apakah abis Snya dua adalah jawaban yang benar? Ternyata Kurang tepat Karena Jawaban yang benar Pantai di Jakarta Adalah Ada om Pantai di Jakarta ada Pantai di Jakarta ada gak? Ada om Tapi saya selama Pantai di Jakarta ada om Tapi saya selama ngajak anak si piknik Nah ayo kita piknik Kemana ke pantai Pantai apa ya? Ada om Kalau yang tanya perempuan gimana? A dan B Ada om Ada om Ada Kita sepakati sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan Bener-bener Mungkin ini jawab atau kecil ya? Ada om Cenderung Saya biasanya pakai akal sehat Ini apa ya? Ini Kita Memang kita tidak membagikan akal berdasarkan sehat atau tidak sehat Tapi berdasarkan fungsi Ini menunjukkan kalau beliau memang secara fungsi otaknya sudah maksimal Kalau kita kan nganggur otak kita Yang gini nih katunya Nah semakin seru aja permainan kita pada malam hari ini Cah Kira-kira adakah yang bisa menjawab pertanyaan dari calon? Nah apakah tim Bang Anies Baswedan atau Bang Sandiaga Uno yang akan memenangkan TTS ini? Nah saya satu ini tetapi WB Waktu Indonesia Bersana Makanan khas Jakarta yang terbuat dari telur dan jakak maris Dan pasti bukan karak telur Pasti bukan karak telur Pasti bukan karak telur Pak Anies mulai mengerti ya Pasti bukan karak telur Saya sudah kena ancol tadi Saya sudah buangkan Pasti bukan karak telur